Pertempuran yang menghancurkan bumi pun terjadi. Harimau skala hijau api biru di puncak alam Wu Huang dikepung oleh banyak kekuatan. Karena berada dalam kondisi lemah, ia hanya dapat menggunakan energi dari satu celah alam Wu Huang. Ribuan ahli alam Wu Huang menekannya dan akhirnya membunuhnya di tempat. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Cheng Nan menyambar anak harimau sisik hijau api biru dan kini melarikan diri. Tapi kelihatannya, dia berada dalam situasi yang buruk. Jika dia tertangkap, dia pasti akan dibunuh. Orang ini sudah memadatkan Satu Ki. Mata umu Feng Hao berkedip saat dia melihat kultifasi Cheng Nan saat ini. Dia sedikit terkejut. Terakhir kali mereka bertemu, Cheng Nan hanya berada di puncak Ren Meridian. Hanya dalam setahun, dia benar-benar membuka Ren Meridian dan Du Meridian, memadatkan Satu Ki, dan mencapai setengah langkah ke ranah Wu Huang. Kemajuan ini agak menakutkan. Dia pasti mendapatkan kekayaan yang menantang surga. Kalau tidak, dalam keadaan normal, dia memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk membuka Du Meridian. Tidak heran orang ini bisa melarikan diri dari kaisar bela diri. Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Feng Hao. Meskipun Medical Saint Secret Ground bukanlah tempat yang paling banyak akal, tidak banyak orang yang fokus pada kultifasi. Kebanyakan dari mereka terobsesi dengan medisin Dao. Oleh karena itu, Cheng Nan telah memperoleh banyak manfaat dari Medical Saint Secret Ground, termasuk berbagai seni bela diri tingkat tinggi dan teknik rahasia. Oleh karena itu, meskipun Cheng Nan hanya berada di alam Satu Ki, kecepatannya tidak kalah dengan Wu Huang. Sialan, jika aku menyusul, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Seorang tetua Wu Huang dengan dua bukaan mengertakan gigi dan berteriak. Tangannya tidak berhenti dan sesekali menjentikkan jarinya untuk memperlambat kecepatan Cheng Nan. Di saat yang sama, dia terkejut. Bagaimana bisa bocah Wan Ki Rilem memiliki kecepatan seperti itu? Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa ketika saatnya tiba, dia harus memaksakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Chi! Karena kecerobohan sesaat, Cheng Nan tidak menghindari salah satu angin kencang dan punggungnya tertabrak. Darah mengalir keluar saat dia terhuyung, tapi jaraknya semakin pendek. Berengsek! Merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, Cheng Nan mengutup dalam hatinya. Hal ini tentu saja menyeberburuk keadaan. Saat darahnya mengalir keluar, kecepatannya juga melambat. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Bertarung! Dia mengertakan gigi dan menghentikan langkahnya. Dia memegang seekor anak harimau berbulu hijau di satu tangan dan menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani muncul. Matanya merah saat dia meraung seperti binatang yang terperangkap. Jangan main-main! Selusin ahli alam Huhuang segera panik dan menghentikan langkah mereka. Nak, aku memperingatkanmu, jangan main-main, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Seorang pria parubaya memperingatkan dengan suara rendah, kata-katanya penuh dengan ancaman. Jika anak harimau itu terluka sedikitpun, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Pakar lain yang setingkat dengan Huhuang juga mengancam Cheng Nan. Gelombang tekanan yang sangat besar menekan Cheng Nan. Pu Chi Karena tekanan dari luka di punggungnya, Cheng Nan mengeluarkan seteguk darah. Dengan darah di sudut mulutnya, dia mengencangkan cengkeramannya pada anak harimau di tangannya. Anak harimau itu meronta-ronta dengan keras di tangannya, menjerit nyaring, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman besinya. Kamu berani? Melihat Cheng Nan benar-benar berani menyakiti anak harimau itu, belasan ahli alam Huhuang langsung panik. Mereka membubarkan tekanan dan tidak berani mendekat. Kenapa aku tidak berani? Karena aku akan mati jika memberikan anak harimau itu, sebaiknya aku membiarkan anak harimau ini masuk neraka bersamaku. Cheng Nan seperti binatang buas yang terluka saat dia mengaum ke arah mereka dengan ekspresi jahat. Dia meningkatkan kekuatan cengkeramannya, menyebabkan anak harimau itu berjuang lebih keras lagi, menstimulasi saraf mereka dan membuat mereka tidak berani bergerak sembarangan. Mereka juga memahami bahwa Cheng Nan sangat berhati-hati. Karena dia akan mati jika dia memberikan anak harimau itu, dia sebaiknya menyeretnya ke bawah bersamanya. Dalam situasi seperti ini, pilihan semua orang akan sama. Adik kecil ini, selama kamu bersedia memberiku anak harimau, aku jamin kamu akan bisa pergi dengan selamat. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menggunakan nada lembut untuk membujuk Cheng Nan, benar-benar kehilangan sikap mengancam sebelumnya. Adik kecil ini, selama kamu bersedia memberiku anak harimau, aku tidak hanya akan menjamin kamu akan bisa pergi dengan selamat, aku juga akan mengundangmu ke istanaku sebagai tamu dan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua memberikan jaminan, takut Cheng Nan akan membunuh anak harimau itu. Jika itu terjadi, semua usaha mereka akan sia-sia. Baru saja, untuk membunuh harimau skala hijau api biru, mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Awalnya, ada lebih dari 40 kaisar bela diri, tapi sekarang, hanya tersisa selusin. Awalnya, ada lebih dari 2.000 orang, tapi sekarang, hanya tersisa seribu. Bisa dilihat betapa kuatnya harimau sisik hijau skyflame. Bakatnya tak tertandingi, dan ketika ia meraung ke langit, bahkan langit dan bumi pun akan bergetar. Banyak orang yang ketakutan setengah mati. Hah. Feng Hao, yang menyusul, santai saat melihat adegan ini dan tidak terburu-buru untuk muncul. Dia ingin melihat bagaimana Cheng Nan akan menangani masalah ini. Hanya ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan, barulah orang akan mengeluarkan potensi luar biasa dan benar-benar berkembang. Sama seperti situasi saat ini, jika Cheng Nan memikirkan langkah ini lebih awal, dia tidak akan terluka. Ini, kalian semua membutuhkannya, tetapi hanya ada satu anak harimau. Ini sulit, kepada siapa aku harus memberikannya. Cheng Nan diam-diam mengumpulkan ramuan obat untuk mengobati lukanya saat berhadapan dengan ahli Wu Huang. Tentu saja itu untukku. Bajingan, sekte cahaya mengalirmu sudah bosan hidup, beraninya kamu merebut anak harimau dari kuil angin mengamukku. Sombong sekali, menurutmu kuil angin mengamukmu begitu hebat. Kuil lonceng emasku tidak takut padamu. Soal pembagian anak harimau, para ahli Wu Huang langsung berselisih dan tidak lagi bersatu. Saat mereka berdebat, luka di punggung Cheng Nan tidak lagi mengeluarkan darah, dan perlahan mulai sembuh. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri dari pengepungan lebih dari seribu orang. Ini membuatnya mengerutkan kening saat dia mencari cara untuk menerobos. Desir, desir. Suara yang memekakan telinga datang dari jauh, dan dalam sekejap mata, suara itu telah sampai di langit di atas area tersebut. Pemimpinnya adalah seorang tetua berambut hijau, dan di belakangnya ada lebih dari selusin pria kuat, semuanya adalah eksistensi luar biasa di puncak alam Raja Beladiri. Itu adalah orang-orang dari tempat suci matahari terbit. Seseorang di antara kerumunan itu berseru, segera menarik banyak pandangan. Ketika mereka melihat tetua berambut hijau, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Dengan adanya orang-orang dari tempat suci di sini, siapa yang berani mengambil sesuatu dari mereka? 1052 Tidak diragukan lagi, sebuah santuari adalah tempat perlindungan terbesar, dan setiap tempat perlindungan dikabarkan memiliki seorang saint. Fondasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh faksi seperti Balai Zhongyu. Oleh karena itu, kedatangan tanah suci matahari terbit berarti anak harimau skala hijau api azure ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Sekarang. Saat mereka memperhatikan orang-orang dari tempat suci matahari terbit, mata Cheng Nan bersinar terang. Dia tiba-tiba meledak seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya dan berlari ke arah yang berlawanan. Waktunya tepat. Sebelum orang banyak bereaksi, dia telah membunuh lebih dari selusin orang dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Bajingan, tetap di sini. Tetua berambut hijau dari Rishing Sun Sacred Ground sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi tangan tak terlihat yang menerkam ke arah Cheng Nan. Dengan satu tamparan, Cheng Nan dikirim terbang. Darah muncrat dari mulutnya saat dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Mata Cheng Nan dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Apakah aku akan berhenti di sini? Cheng Nan tersenyum pahit. Dia memikirkan saudara-saudaranya yang tumbuh bersama dengannya. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang. Dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan kesempatan besar untuk pamer, tapi sekarang dia akan mati di negeri asing. Ceroboh. Melihat Cheng Nan berani melarikan diri, para ahli Wu Huang mengerutkan bibir dengan jijik. Cheng Nan telah memilih waktu yang tepat, tetapi dia memilih orang yang salah. Pria tua berambut biru ini memiliki reputasi yang baik di wilayah suci matahari terbit. Kultifasinya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri dan dia telah membuka tujuh lubang. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki sane level. Oleh karena itu, bahkan di wilayah suci matahari terbit, statusnya cukup tinggi. Dia adalah salah satu sesepuh tertinggi. Jika dia tidak datang, mengapa orang-orang ini begitu patuh? Alasannya adalah statusnya tidak hanya dapat menekan orang-orang ini, tetapi kekuatannya juga dapat dengan mudah membunuh semua ahli Wu Huang. Pergi dan tangkap dia. Tetua berambut hijau itu memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya saat dia memerintahkan orang-orang kuat di sampingnya. Dipahami. Lebih dari selusin pria kuat merespons secara serempak. Suara mereka seperti guntur, dan masing-masing memiliki aura yang luar biasa saat mereka bergegas menuju Cheng Nan. Aduh! Dengan suara lembut, seorang pemuda berjubah hijau berdiri di depan Cheng Nan dan menghalangi jalan mereka. Nak, kamu mendekati kematian. Pria kekar ini terbiasa sombong. Bang. Ketika mereka melihat seseorang benar-benar berani menghalangi jalan mereka, mereka segera mengangkat tinju mereka dan menghantam Feng Hao. Bang! 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 Selusin suara teredam berturut-turut terdengar. Di bawah tatapan takjub kerumunan, selusin pria kuat yang telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri semuanya memuntahkan darah dan dikirim terbang. Wajah mereka berubah karena rasa sakit. Tanpa kemampuan perlawanan sedikitpun, mereka ditepis seperti nyamuk, mendarat di tengah kerumunan dan menimbulkan keributan. Hai! Mata semua orang terkejut saat melihat pria kekar yang tidak bisa bangun. Suara udara dingin yang dihisap bergema di tengah kerumunan. Yang mengejutkan mereka bukan hanya kekuatan pria berjubah hijau ini, tapi yang lebih penting, dia benar-benar berani menyentuh orang-orang di tanah suci matahari terbit. Satu lagi mencari kematian. Memikirkan keberadaan lelaki tua berambut hijau, tatapan mereka terhadap lelaki berjubah hijau itu dipenuhi rasa cemburu. Mampu mencapai ranah huhuang di usia muda memang merupakan suatu kejeniusan yang luar biasa. Namun, dia ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Alam enam bukaan. Pria tua berambut hijau itu sedikit terkejut. Ketika dia melirik pria berjubah hijau itu, kelopak matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Segera setelah itu, kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Di tanah suci matahari terbit, sebenarnya ada seseorang yang berani menentang perintahnya. Bocah tak bernama, beraninya kau menyerang orang-orang di tanah suci matahari terbit. Mati. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk tangan raksasa yang menutupi pria berjubah hijau itu. Dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Heh. Melihat lelaki tua berambut hijau itu bergerak, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Tanpa menggunakan lengan kilinnya, dia dengan santai mengulurkan tangannya dan mengembunkan pedang raksasa berwarna ungu tua. Desir. Aura tajam tersapu. Seolah-olah pedang ilahi telah ditebas. Langit dan bumi terkejut. Tangan raksasa yang dibentuk lelaki tua berambut hijau itu langsung hancur. Angin kencang menerpa, meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Mereka yang berada terlalu dekat dengannya akan terpesona seperti rumput bebek. Bunga darah bermekaran di udara. Kekuatan satu pedang begitu kejam. Meskipun Feng Hao tidak menggunakan kekuatan penuhnya, di bawah pedang yang satu ini, bahkan mereka yang telah mencapai puncak kekuatan ekstrim seperti Wu Huang akan langsung terbunuh. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini bahkan lebih dari itu. Untuk beberapa alasan, Feng Hao menyukai pedang raksasa yang dibentuk oleh Skypiercing Slash. Dia akan menggunakannya setiap kali dia melawan musuh. Apakah penduduk tanah suci matahari terbit sehebat itu? Di bawah tatapan kaget semua orang, Feng Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya yang sedingin es bagaikan angin dingin yang menyapu hati semua orang. Itu membuat tubuh mereka gemetar, dan mau tidak mau mereka ingin melarikan diri dari tempat ini. Dia terlalu kuat. Kekuatan pedang itu membuat lelaki tua berambut hijau itu merasa tercekik. Keringat merembes keluar dari dahi dan telapak tangannya. Matanya dipenuhi keterkejutan dan bahkan ketakutan. En. Cheng Nan, yang awalnya berencana bertarung sampai mati, tidak menunggu siapapun datang. Ketika dia mendengar jeritan menyedihkan itu, dia mendengar suara yang familiar. Tiba-tiba hatinya bergetar. Dia melompat dan melihat sosok yang dikenalnya. Feng Hao. Dia hampir berseru, suaranya penuh kejutan. He he. Feng Hao dengan acuh tak acuh melirik lelaki tua berambut hijau tidak jauh dari sana, lalu berbalik untuk melihat Cheng Nan yang babak belur dan kelelahan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kali ini, penampilan Cheng Nan tidak buruk, dan dia memilih waktu yang tepat. Namun, dia telah meremehkan budidaya lelaki tua berambut hijau itu. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Itu benar-benar kamu, nak. Mata Cheng Nan memancarkan sedikit semangat, sangat menakutkan Feng Hao sehingga dia ingin menghindarinya. Feng Hao tidak melupakan hobi spesial orang ini. Dia selalu waspada terhadapnya. Chi! Feng Hao memutar matanya ke arahnya. Dengan jentikan jarinya, bekas obat yang dikompres memasuki tubuh Cheng Nan. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kalian sebenarnya saling kenal. Melihat mereka berdua saling menyapa, wajah kerumunan di kejauhan berubah menjadi jelek. Pria tua berambut hijau itu sangat tidak sedap dipandang. Feng Hao sebenarnya membelakanginya. Apa maksudnya ini? Dia mengabaikannya, mengabaikan keberadaannya. Ini langsung membuat tubuhnya gemetar karena marah. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu mencoba melawan tempat suci matahari terbit milikku? Wajah lelaki tua berambut hijau itu menjadi gelap saat dia memarahi Feng Hao. Kata-katanya penuh ancaman, dan dia bahkan menyebut pendukungnya, Tanah Suci Matahari Terbit. Sebagai tetua Tanah Suci, dia tahu bahwa ada leluhur yang telah melampaui Wu Huang di Tanah Suci. 1053 Tanah Suci Matahari Terbit dianggap sebagai salah satu kekuatan utama di antara Tanah Suci. Di benua Tianwu, tidak banyak orang yang berani tidak menghormati Tanah Suci Matahari Terbit. Itulah sebabnya tetua itu masih yakin bahwa dia bisa menekan Feng Hao dengan mengungkit Tanah Suci Matahari Terbit. Dia bahkan bisa melihat Feng Hao meminta maaf padanya. Kesombongan di wajah sesepuh membuat Feng Hao terdiam. Memang benar, Tanah Suci Matahari Terbit adalah penguasa wilayah Suci Matahari Terbit. Tidak ada orang luar yang berani tidak menghormati mereka. Itu sebabnya si penatua begitu tidak terkendali. Kamu tidak berhak mengetahui namaku. Feng Hao menoleh dan menatapnya dengan dingin. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak mengungkapkan emosi apapun, namun mampu membekukan jiwa orang. Hampir semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Dia hanya memandang rendah Tanah Suci Matahari Terbit. Pada saat ini, semua orang menebak bagaimana tetua akan menangani masalah ini. Di saat yang sama, mereka juga menebak siapa pria berjubah hijau itu. Bagaimana dia bisa mengabaikan tempat Suci Matahari Terbit seperti ini? Ini bukan lelucon. Begitu identitasnya ditemukan, akan terjadi perang antar Tanah Suci. Kalau tidak, Tanah Suci Matahari Terbit akan kehilangan muka. Anak ini. Melihat Feng Hao yang menakjubkan, sudut mulut Cheng Nan melengkung menjadi senyuman pahit, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dia pikir dia telah menutup jarak di antara mereka. Siapa yang tahu kalau mereka semakin menjauh. Namun, ketika dia melihat anak harimau sisik hijau api azure di tangannya, matanya berbinar. Dia secara alami tahu nilai dari anak harimau ini. Selama ia tumbuh dewasa, itu akan menjadi dukungan terbesarnya. Pada saat itu, tidak banyak orang di benua Tian Wu yang berani meremehkannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tampaknya menjadi semakin serakah. Kembali ke dinasti emas yang menyesal, dia masih berusaha untuk menjadi Raja Beladiri. Dia berpikir bahwa menjadi Raja Beladiri adalah batas kemampuannya. Namun setelah beberapa tahun, pola pikirnya berubah total. Dia menyadari bahwa bahkan Wu Huang tidak dapat memuaskan nafsu makannya. Menjadi orang suci yang legendaris adalah tujuannya. Dia sangat yakin bahwa suatu hari dia akan menjadi seperti itu. Berengsek. Melihat bagaimana Feng Hao mengabaikannya dan tanah suci, lelaki tua berambut hijau itu mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan pedang Feng Hao barusan, dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan membunuh anak sombong ini. Ketika dia melihat anak harimau sisik hijau api biru di tangan Cheng Nan, dia bahkan lebih enggan. Alasan utama dia keluar kali ini adalah untuk mendapatkan anak harimau ini sebagai hadiah untuk juniornya. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan orang merepotkan seperti Feng Hao? Sobat, mohon pertimbangkan kembali. Tempat suci matahari terbitku tidak bisa dianggap enteng. Orang tua berambut hijau itu mengingatkan dengan wajah muram. Keh. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu. Sombong sekali. Aku ingin melihat betapa sulitnya memprovokasi tanah suci matahari terbit. Kata-katanya yang tanpa ampun membuat wajah lelaki tua berambut hijau itu menjadi begitu muram hingga bisa meneteskan air. Tubuhnya gemetar seperti menderita epilepsi, dan ekspresinya cukup garang. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao sebenarnya tidak akan peduli dengan ejekan tak terkendali dari tanah suci matahari terbit. Seolah-olah tanah suci matahari terbit bukanlah apa-apa di matanya. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Pria tua berambut hijau itu mengertakan gigi dan berbicara dengan suara rendah. Tentu saja, aku baru saja hendak pergi ke tempat suci matahari terbit sebagai tamu. Feng Hao memandangnya dengan mengejek, dan ekspresinya perlahan membeku. Suara sedingin es keluar dari mulutnya. Tersesat dalam tiga tarikan napas, atau mati. Ci. Ci. Saat dia berbicara, niat bertarung yang tampaknya besar berubah menjadi pisau tajam dan menebas lelaki tua berambut hijau itu. Ada suara yang memekakkan telinga di udara, dan itu seperti senjata dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Merusak. Orang tua berambut hijau itu sangat marah. Esensi bela diri melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya seperti gelombang yang mengamuk. Dia ingin secara langsung menghancurkan niat bertarung seperti pedang ini. Ci. La. Bilah tajam itu menebas, dan gelombang mengejutkan dari marsial esens langsung terpotong. Setelah menerobos gelombang, kekuatan itu langsung menebas dada lelaki tua berambut hijau itu. Seketika, darah muncrat, dan lelaki tua berambut hijau itu terlempar. Sebelum mendarat di tanah, dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak berani menoleh ke belakang dan melarikan diri ke arah kota kuno seolah itulah satu-satunya tempat yang bisa memberinya rasa aman. Desis. Adegan ini terukir dalam di hati setiap orang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan menatap segala sesuatu dengan mulut ternganga. Pria tua berambut hijau itu adalah ahli terkenal di tanah suci matahari terbit, namun dia sebenarnya dikalahkan oleh kekuatan Ki. Mungkinkah pemuda di depan mereka ini adalah seorang suci? Mata semua orang dipenuhi ketakutan yang luar biasa ketika memikirkan hal ini. Bagi mereka, seorang suci adalah eksistensi yang tinggi dan tidak terjangkau. Karena keberadaan seorang suci, maka tanah suci matahari terbit mampu menekan semua kekuatan lain dan menjadi yang tertinggi. Tidak peduli apa, kamu tidak ingin pergi. Tatapan dingin Feng Hao menyapu kerumunan, dan dia melontarkan kata-kata yang menusuk tulang, jika kalian tidak ingin pergi, kalian semua boleh tinggal. Cila. Saat dia berbicara, niat bertarung keluar dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Aura tajamnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Satu demi satu, mereka berlari, termasuk puluhan ahli alam Wu Huang. Baru saja, serangan Feng Hao terhadap lelaki tua berambut hijau itu telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Jika lelaki tua berambut hijau itu sudah seperti ini, maka mereka mungkin akan langsung dipotong-potong di tempat. Retakan. Melihat pemandangan di depannya, mulut Cheng Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan hatinya semakin terguncang. Lebih dari seribu orang, masing-masing dari mereka setidaknya adalah yang mulia bela diri, dan kebanyakan dari mereka adalah raja bela diri. Ada juga lusinan ahli alam Wu Huang, tetapi mereka semua ketakutan hanya dengan satu kalimat darinya. Tidak buruk. Ketika dia berbalik, sudut mulut Feng Hao berubah menjadi senyuman tipis dan berkata kepadanya. Anak harimau sisik hijau api biru adalah hewan peliharaan suci yang langka, dan ketika ia tumbuh dewasa, setidaknya ia tidak terkalahkan di bawah puncak level Marsial Sein di alam Wu Huang. Memiliki harimau skala hijau api biru dewasa dapat secara langsung mendukung Aula Sekte. He he. Melihat anak harimau di tangannya, Cheng Nan juga menyeringai, merasa agak bangga. Tidak mudah baginya untuk merebut anak harimau dalam situasi seperti itu. Jika bukan karena kurangnya pengalaman, dia hampir berhasil. Sayangnya, orang-orang dari tanah suci matahari terbit bergegas mendekat. Kamu beruntung, nak. Feng Hao juga tersenyum dan bertanya, momong-momong, di mana harimau sisik hijau api biru? Ada di sini, sudah terbunuh, dan aku mengambilnya di sepanjang jalan. Saat dia berbicara, Cheng Nan mengeluarkan mayat harimau sisik hijau api biru dari cincinnya. 1054 Harimau skala hijau api biru adalah salah satu keturunan macan putih, salah satu dari lima binatang buas besar. Meskipun garis keturunannya tidak terlalu murni, ia memiliki kekuatan dan bakat macan putih, yang cukup untuk membuat ia mengamuk. Awalnya, itu adalah eksistensi tingkat penguasa di reruntuhan matahari terbit. Kecuali jika ada orang suci yang turun tangan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Tapi hidup tidak dapat diprediksi. Melihat harimau skala hijau api biru yang seperti gunung, hati Feng Hao melonjak karena kegembiraan. Harimau sisik hijau api biru ditutupi sisik hijau, namun warnanya sedikit redup. Setiap sisik berlumuran darah, dan pukulan fatal terjadi di lehernya. Kepalanya telah dipenggal, dan darahnya hampir mengering. Sudah lama sekali sejak ia menghembuskan nafas terakhirnya. Namun meski sudah lama mati, masih ada aura kuat yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang berani meremehkannya. Mengaum. Melihat mayat di tangan Cheng Nan, anak harimau itu merintis sedih. Ia berjuang untuk menerkam Cheng Nan, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Cheng Nan. Ia hanya bisa memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tuan, Tuan. Pada saat ini, Huang Tianyun berlari dari jauh, terengah-engah seolah-olah dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengejar ketinggalan. Namun, Feng Hao hanya memutar matanya dan mengabaikannya. Sungguh menyanyiakan bakatnya kalau orang ini tidak menjadi aktor. Di mana kepalanya? Berbicara tentang harimau skala hijau api biru, Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya pada Cheng Nan. Yang dia butuhkan adalah jiwa harimau skala hijau api biru, dan jiwa tersebut disimpan dalam inti esensi di kepala. Tanpa kepala, mayat itu tidak ada nilainya baginya. Kepala. Cheng Nan tercengang. Saat dipotong, ia terguling terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk mengambilnya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihat apakah masih ada di sana. N. Feng Hao memberi isyarat padanya untuk menyingkirkan mayat harimau sisik hijau api biru. Mereka bertiga terbang menuju tempat pertempuran terjadi. Pemandangan di depan mereka berantakan. Dalam radius beberapa mil, bebatuan telah hancur, dan pepohonan telah hancur. Mayat yang hancur dan darah terlihat di mana-mana. Jelas sekali bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Mengapa itu hilang? Setelah mencari di area di mana Azure Flame Green Skalet Tiger terbunuh beberapa kali, Cheng Nan masih tidak dapat menemukan kepalanya. Sejak Feng Hao bertanya, dia tahu bahwa kepala itu seharusnya berguna bagi Feng Hao. Itu pasti diambil oleh seseorang. Berdiri di tempat di mana Blue Flame Green Skalet Tiger telah binasa, Feng Hao mengerutkan alisnya dan menghela nafas sambil melihat jejak darah. Seharusnya itu orang-orang tadi. Kata Cheng Nan. Oh. Kata-katanya yang tidak disengaja menyebabkan mata Feng Hao berbinar, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menarik. Kalau begitu ayo pergi ke kota kuno Suyang. He he, baiklah. Ketika Cheng Nan mendengar ini, dia sangat gembira, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Dia baru saja dikejar dengan menyedihkan dan hampir terbunuh. Bahkan jika dia tidak melampiaskan amarahnya kali ini, dia akan kembali mendapatkan kembali wajahnya di masa depan. Tapi sekarang Feng Hao ada di sini, mereka bisa segera mendapatkan kembali wajah mereka. Tidak ada alasan lain. Feng Hao berasal dari keluarga Feng. Dia adalah kekuatan nomor satu di benua Tianwu. Siapa yang berani memprovokasi dia? Belum lagi kekuatan di belakangnya. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali seorang suci mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menekannya. Ditambah rumor bahwa dia hanya berada di alam Marsial Soverein tetapi bisa mengirim Master Radiance Alliance terbang dengan satu tendangan, tidak perlu takut akan bahaya tersembunyi. Jadi, mereka bertiga bergegas ke kota kuno Suyang. Jika inti esensi disempurnakan oleh orang lain, Feng Hao harus mencari keturunan macan putih lainnya. Ketika tetua berambut hijau dan sekelompok ahli kembali ke kota kuno Suyang, hal itu segera menimbulkan keributan besar. Semua kekuatan di kota kuno Suyang terkejut. Anak harimau bersisik biru api hijau telah direnggut oleh orang luar. Terlebih lagi, beritanya telah menyebar. Semua orang tahu bahwa tetua berambut hijau itu menderita kerugian besar di tangan seorang pemuda misterius. Bahkan selusin ahli di level yang sama dengan Wu Huang tidak berani mengambil tindakan melawannya. Mungkinkah dia adalah seorang saint dari wilayah lain? Setiap orang hanya bisa berpikir ke arah yang lebih tinggi. Menurut pendapat mereka, kecuali orang suci, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti itu. Masalah tindakan orang suci sangatlah penting. Biasanya, seorang suci tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah merusak keseimbangan dunia. Ada pepatah lama yang mengatakan, ketika seorang suci mengambil tindakan, mayat akan berjatuhan ribuan mil. Pepatah lama ini menunjukkan bahwa kekuatan seorang suci bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Masalah ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Tetua berambut hijau itu tiba di istana Tanah Suci Suyang dan memandang ke Cakrawala dikejauhan dengan ekspresi garang. Dia memasuki istana dan langsung pergi ke Tanah Suci. Tindakan orang suci dan kata-kata Feng Hao sudah menjadi provokasi bagi Tanah Suci Suyang. Dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk meminta Tuan Suci Suyang mengambil tindakan. Lagi pula, jika Tanah Suci Suyang tidak mempedulikan masalah ini, itu akan sangat melemahkan prestis setanah suci. Hei hei, Feng Hao, bagaimana rencanamu untuk menemukannya? Melihat kota kuno Suyang dikejauhan, Cheng Nanan berbalik dan bertanya pada Feng Hao. Bagaimana? Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia berkata sambil bercanda, tentu saja, kami akan meminta orang-orang di Tanah Suci Suyang untuk menemukannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka, bukan? Ide bagus. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Anak harimau itu sangat ketakutan hingga ia menundukkan kepalanya ke belakang dan memandang mereka dengan ketakutan. Tidak perlu membicarakan Huang Tianyun, dia hanyalah seorang pria yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Feng Hao tentu saja ingin membantu Cheng Nanan melampiaskan amarahnya. Lagi pula, jika dia tidak ingin datang ke sini, saudara laki-lakinya ini akan mati di sini tanpa mengetahui alasannya. Dia harus memperingatkan semua faksi utama. Siapapun yang berani menyentuh rakyatnya harus bersiap untuk dimusnahkan. Siapa ini? Saat mereka bertiga hendak memasuki kota, mereka dihentikan oleh penjaga di gerbang. Pergi dan mintalah Tuan Suci Suyang untuk datang menemuiku. Katakan padanya bahwa aku akan menunggunya di rumah lelang Tianwu. Feng Hao dengan tenang menatap mereka, dan tekanan agung menekan mereka, hampir membuat mereka mati lemas. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga pergi dengan angkuh, langsung menuju rumah lelang bela diri surgawi Suyang, meninggalkan para penjaga yang terkejut dan orang yang lewat yang tertegun. Nada suara mereka tidak biasa, langsung meminta untuk bertemu dengan Holy Lord. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok penjaga memandangi salah satu pria kekar itu. Laporkan ke Istana Suci. Wajah pria kekar itu pucat dan dia basah oleh keringat. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru bergegas menuju Istana Suyang. Dia tahu betul tempat seperti apa rumah lelang Tianwu itu. Setelah melihat anak harimau di tangan Cheng Nanan, dia curiga mereka bertiga adalah tokoh utama rumor tersebut. 1055. Ya Tuhan, orang ini pasti berasal dari tanah suci lain. Tujuannya adalah untuk merendahkan prestis sekita. Penatua berambut hijau menangkupkan tangannya di depan seorang pria parubaya dan melaporkan kata-kata Feng Hao, menyebabkan Dewa Matahari Terbit mengerutkan kening. Jika itu benar, ini akan merepotkan. Hampir semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di wilayah Suci Matahari Terbit, dan jumlahnya ada ribuan. Ketika hal ini menyebar, tanah suci Matahari Terbit akan ditertawakan oleh tanah suci lainnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuhan Suci Matahari Terbit menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Setiap kata benar, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim seseorang ke kota kuno untuk bertanya. Masalah ini seharusnya sudah menyebar di kota kuno sekarang. Tetua berambut hijau itu menepuk dadanya dan mengumpat. Dia kemudian berkata dengan sedih, Reputasiku hanyalah masalah kecil, tapi aku khawatir tanah suci akan ditertawakan. Bahkan hidupku tidak dapat menebusnya, yang mulia. Oke, oke, aku mengerti. Dewa Matahari Terbit menghiburnya, dan kilatan tajam muncul di matanya. Saya juga ingin melihat siapa yang berani meremehkan tanah suci Matahari Terbit. Dia tahu kalau tetua berambut hijau itu melebih-lebihkan, tapi luka di tubuhnya tidak palsu. Seseorang menantang otoritas tanah suci. Sebagai Holy Lord, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mata tetua berambut hijau itu bersinar karena kegembiraan, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Menurutnya, tidak peduli siapa Feng Hao, selama tanah suci melanjutkan masalah ini, dia akan mati. Dia bisa melihat bahwa Feng Hao bukanlah seorang sage, tetapi hanya seorang kultifator enam bukaan. Tapi dia tampak istimewa. Tapi tidak peduli betapa istimewanya dia, dia pasti akan mati di depan seorang sage. Semua yang berada di bawah level sage adalah semut. Berkultivasi sebelum level sage hanya melemahkan tubuh. Hanya pada tingkat sage seseorang dapat benar-benar memulai jalur kultivasi. Manusia tidak bisa menahan kekuatan seorang sage. Kalau tidak, tidak akan ada aturan seperti itu di dunia primordial. Saat Holy Lord Matahari Terbit hendak meminta tetua berambut hijau untuk mengerahkan pasukan, seorang penjaga berlari masuk dan berlutut. Ya Tuhan, kabar buruk. Suara penjaga itu bergetar, dan kepanikan di wajahnya membuat penguasa Matahari Terbit kembali mengernyit. Apa yang salah? Lord Matahari Terbit memarahi dengan ekspresi tidak senang. Tekanan samar menyebar, menyebabkan penjaga itu hampir jatuh ke tanah. Saint Lord, seseorang ingin bertemu denganmu. Mata penjaga itu dipenuhi ketakutan. Wajahnya merah, seolah sedang memikul gunung di pundaknya. Bahkan tulangnya pun berderit. Tuan Suci Bajingan, apa menurutmu kamu bisa bertemu sembarang orang? Sebelum Guru Suci Matahari Terbit dapat berbicara, lelaki tua berambut hijau itu memarahinya seolah ingin menamparnya sampai mati. Biarkan dia menyelesaikannya. Kata penguasa Matahari Terbit dengan wajah cemberut. Sebagai Holy Lord, dia lebih banyak berpikir. Di wilayah Suci Matahari Terbit, dia adalah penguasanya. Karena orang ini ingin bertemu dengannya, dia harus percaya diri atau memiliki latar belakang yang bagus. Pada saat ini, dia mengingat apa yang dikatakan lelaki tua berambut hijau itu, dan alisnya berkerut. Baru saja, ketika orang rendahan ini sedang bertugas di pintu masuk kota kuno, dua pria dan seorang lelaki tua berjalan mendekat. Pria berjubah hijau itu berkata bahwa dia ingin Guru Suci menemuinya di rumah lelang Tianwu. Saat penjaga itu berbicara, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia takut kalau penguasa Matahari Terbit akan melampiaskan kemarahannya padanya. Saint Lord seharusnya menjadi orang yang menghina tanah suci saya. Setelah mendengar penjelasan penjaga itu, lelaki tua berambut hijau itu tertegun. Kemudian, dia berkata dengan nada gelisah dan sedih, Ya Tuhan, dia sama sekali tidak menghormatimu. Saya mengerti. Wajah Guru Suci Matahari Terbit muram, dan matanya berkedip-kedip. Menunggunya di rumah lelang Tianwu. Bukankah itu berarti dia berasal dari rumah lelang Tianwu? Ketika dia memikirkan pendukung rumah lelang Tianwu, tubuhnya gemetar. Meskipun Tanah Suci Matahari Terbit bisa dianggap sebagai penguasa wilayah Suci Matahari Terbit, pendukung rumah lelang Tianwu adalah penguasa seluruh benua Tianwu. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Awalnya, semua orang berpikir bahwa orang yang berani menantang otoritas tempat suci harus melarikan diri secepat mungkin. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan datang ke pintu Guru Suci Matahari Terbit dan langsung memintanya untuk menemuinya. Apalagi saat mereka bertiga disambut dengan hormat oleh petugas rumah lelang Tianwu, itu membuktikan bahwa identitas mereka luar biasa. Semua orang tahu tentang keunikan rumah lelang Tianwu. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam melihat sekeliling, ingin melihat apa hasilnya. Benar saja, dalam waktu kurang dari satu jam, penguasa Suci Matahari Terbit, lelaki tua berambut hijau, dan sekelompok penjaga tanah suci berjalan menuju rumah lelang bela diri surgawi. Namun, mereka dihentikan oleh penjaga di pintu masuk rumah lelang. Kamu bisa masuk. Penjaga di pintu masuk dengan angku memandang Guru Suci Matahari Terbit dengan sedikit rasa cemburu di matanya. Bahkan Radiance Alliance yang kuat hancur setelah memprovokasi orang itu. Apa itu tempat Suci Matahari Terbit? Dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama dia membuka mulutnya, ribuan kekuatan akan membantunya menyingkirkan duri di sisinya. Kamu tidak bisa masuk. Ketika lelaki tua berambut hijau itu ingin mengikuti Guru Suci Matahari Terbit ke dalam, dia dihentikan oleh penjaga. Saya adalah tetua tertinggi di tanah Suci Matahari Terbit. Mengapa saya tidak boleh masuk? Wajah lelaki tua berambut hijau itu memerah dan tubuhnya bergetar. Sebagai tetua tertinggi di tempat Suci, dia tentu saja memiliki hubungan dengan orang-orang di rumah lelang Tianwu. Dia tidak mengerti kenapa penjaga yang jelas-jelas mengenalnya ini akan mempersulitnya. Jika bukan karena ketakutannya, dia benar-benar ingin menamparkan penjaga ini sampai mati di tempat. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Penjaga itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan bibir dengan jijik dan mengabaikannya. Dia menoleh ke arah Guru Suci Matahari Terbit dan berkata, Tolong, Guru Suci Matahari Terbit. Oleh karena itu, orang-orang di Tanah Suci Matahari Terbit, termasuk lelaki tua berambut hijau, dihentikan di luar rumah lelang Tianwu. Hanya Guru Suci Matahari Terbit yang masuk. Berengsek. Pria tua berambut hijau itu sepertinya merasakan tatapan mengejek di sekelilingnya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin membunuh saat masuk ke rumah lelang Tianwu. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Feng Hao, dia dengan paksa menekan amarahnya. Dia bisa merasakan bahwa Feng Hao menahan diri. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan itu. Sepertinya Tanah Suci Matahari Terbit memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya. Di kejauhan, banyak orang dalam kegelapan memperlihatkan ekspresi bijaksana saat melihat pemandangan ini. 1056. Siapa itu? Sepanjang perjalanan, Dewa Matahari Terbit merenung dan merasa tidak nyaman. Sepertinya dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Biasanya, rumah lelang Tianwu tidak akan mempersulit Tanah Suci, tapi kali ini, mereka sangat pantang menyerah. Perubahan sikap ini membuat toko utama kali ini luar biasa. Tuan Muda Feng, orang itu ada di sini. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan yang agak mewah, penjaga rumah lelang Tianwu dengan hormat memanggil orang di dalam. Sikapnya sangat penuh hormat, sama sekali tidak menunjukkan sikap sombong sebelumnya. Tuan Muda Feng. Mendengar nama ini, hati Raja Matahari Terbit bergetar dan matanya berkilat keheranan. Belum lagi siapa orang di dalamnya, nama keluarga ini saja sudah cukup membuat orang bergidik. Klan Feng, raksasa yang sedang mengalami kemunduran, kini berdiri di puncak benua. Ketenaran mereka telah menyebar luas. Sebagai Dewa Matahari Terbit, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Bajingan itu benar-benar memprovokasi seseorang dari Klan Feng. Pada saat ini, Dewa Matahari Terbit mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia sangat ingin keluar dan menamparkan lelaki tua berambut hijau itu sampai mati, lalu memenggal kepalanya untuk melihat apakah kepalanya berisi bubur atau tidak. Berani memprovokasi seseorang dari Klan Feng. Orang ini pasti memakan empedu macan tutul. Biarkan dia masuk. Suara laki-laki terdengar dari dalam. Kedengarannya suara itu milik seorang pemuda. Tolong, Tuan Suci Matahari Terbit. Penjaga itu membuka pintu dan berbicara kepada Dewa Matahari Terbit. Di dalamnya ada dua pemuda dan seorang lelaki tua yang ceroboh, seperti gambaran penjaga. Kedua pemuda itu juga sangat mirip dengan yang digambarkan oleh lelaki tua berambut hijau. Dewa Matahari Terbit memahami bahwa ini adalah karakter utama dari kejadian hari ini dan hatinya tenggelam. Menurut lelaki tua berambut hijau itu, orang-orang ini pasti sangat membenci tanah suci Matahari Terbit. Orang tua yang bertanggung jawab atas rumah lelang Tianwu juga duduk di sana dengan hormat dan berbicara dengan pria berjubah hijau. Tuan Suci Matahari Terbit, silakan duduk. Melihat dia masuk, Feng Hao tersenyum tipis dan tidak bangun. Dia menunjuk ke kursi di samping dan berkata padanya dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih banyak. Saint Lord Matahari Terbit menghela nafas dan duduk sebelum bertanya, apa urusanmu denganku? Dia bersikap sopan karena rumah lelang Tianwu berhubungan dengan Tuan Mudafeng. Karena tanah suci Matahari Terbit tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Tentu saja itu hal yang bagus. Huang Tianyun mengerutu dari samping, namun ekspresi jahatnya menyebabkan Dewa Matahari Terbit mengerutkan kening. Menurutnya, lelaki tua ini hanyalah lelaki tua Rilem Martial Honorate Rilem, namun dia berani untuk tidak menghormatinya. Hatinya terbakar amarah. Saint Lord Su yang pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di luar, kan? Feng Hao masih berbicara kepadanya dengan acuh-ta'acuh, dan tidak ada gejolak dalam suaranya. Ini. Mata Raja Matahari Terbit berkedip-kedip. Dia tidak mengerti apa maksud Feng Hao, tapi dia yakin pemuda inilah yang membuat lelaki tua itu menderita. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah seseorang dari klan Feng. Seorang pria di alam enam apertur mampu menakuti pakar puncak tujuh apertur. Seberapa kuat dia? Mungkinkah itu tubuh keturunan kekaisaran? Memikirkannya saja sudah menyebabkan butiran keringat membasahi wajahnya. Klan Feng tidak memiliki banyak fisik kaisar Vena, hanya dua. Yang satu masih remaja, dan yang lainnya. Memikirkan hal itu, mata Dewa Matahari Terbit melebar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dengan hati-hati memandang Feng Hao dan segera berkeringat dingin. Dia mengenakan jubah hijau, berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki budidaya dua lubang di Wu Huang. Di sampingnya ada seorang lelaki tua rilem martial honoret rilem pertama yang berpakaian compang camping. Satu-satunya perbedaan adalah wilayahnya. Segala sesuatu yang lain hampir sama. Kamu adalah Feng Hao, Tuan Muda Feng. Dewa Matahari Terbit tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan bertanya dengan suara gemetar. Jika ada orang di benua langit bela diri yang benar-benar tidak dapat terprovokasi, orang itu adalah orang ini. Perbuatan legendarisnya telah menyebar ke seluruh penjuru benua. Dia adalah idola semua anak muda dan tujuan yang harus diperjuangkan. Dan dialah alasan kebangkitan klan Feng. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengungkapkan ketidakpuasannya ketika Huang Tianyun berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Kita harus tahu bahwa lelaki tua rilem martial honoret rilem pertama ini adalah karakter yang menentang surga yang dapat melumpuhkan pemimpin aliansi dari aliansi cahaya dengan satu tamparan. He he. Feng Hao tersenyum acuh-ta'acuh dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Lagi pula, dia tidak ingin menghancurkan tanah suci hanya karena masalah sekecil ini. Tuan Muda Feng, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Penguasa Matahari Terbit menyeka keringatnya dan berjanji bahwa ekspresi ketakutannya tidak akan hilang. Dia bahkan tidak berani melihat Huang Tianyun yang tersenyum. Pada saat ini, di dalam hatinya, lelaki tua ini sepuluh ribu kali lebih menakutkan daripada iblis. Kamu tidak perlu memberiku jawaban yang memuaskan. Senyuman di wajah Feng Hao menghilang. Dia menunjuk ke arah Cheng Nan dan berkata, tetapi kamu harus membuat saudaraku puas. Apakah kamu mengerti maksudku? Yang ini mengerti. Mendengar ini, Dewa Matahari Terbit benar-benar merasa lega. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak memiliki niat untuk mempersulit tanah suci Matahari Terbit. Kalau tidak, dia tidak akan mengajukan permintaan seperti itu. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa iri terhadap orang yang disebut Feng Hao sebagai saudara. Dia melirik Cheng Nan yang duduk di samping dengan rasa cemburu. Sangat bagus. Feng Hao menganggup dan senyum dingin di wajahnya menghilang. Ia berkata sambil tersenyum tipis, ada masalah lain yang memerlukan bantuan dari Dewa Matahari Terbit. Aku ingin tahu apakah itu mudah. Tuan Muda Feng, tolong bicara. Selama itu masih dalam kemampuan saya, saya pasti akan melakukannya. Penguasa Matahari Terbit membuat sumpah yang sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia tidak punya pemikiran lain. Bahkan jika Feng Hao mengatakan bahwa dia ingin Cheng Nan menjadi Saint Lord, dia akan langsung setuju. Ini tidak seserius yang kamu kira. Melihat ekspresi gugup Penguasa Matahari Terbit, Feng Hao tersenyum dan berkata, ini hanya masalah kecil. Saya berharap Penguasa Matahari Terbit dapat membantu saya menemukan Kepala Harimau Sisik Hijau Api Biru yang baru saja terbunuh. Tentu saja tentu saja, aku akan tetap menanggung biayanya. Tidak, tidak, ini hanya masalah kecil. Bagaimana saya bisa membiarkan Tuan Muda Feng menghabiskan begitu banyak uang? Mengatakan ini, Dewa Matahari Terbit berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Tuan Muda Feng, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera mengirim orang untuk menemukan Kepala Harimau Sisik Hijau Api Biru. Baginya, ini memang masalah kecil. Itu hanya masalah beberapa kata. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Feng Hao juga menangkupkan tangan ke arahnya sambil tersenyum tipis. 1057 Tuan Suci Melihat penguasa Suci Matahari Terbit keluar dari rumah lelang, lelaki tua berambut hijau itu pergi menyambutnya. Ketika dia melihat wajah suram penguasa Matahari Terbit, hatinya tenggelam. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Bajingan Melihat wajah itu, hati penguasa Matahari Terbit dipenuhi amarah yang sangat besar. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparnya. Bang! Orang tua berambut hijau itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan bahkan mengeluarkan gerahamnya. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Rising Sun Sein Soverein yang marah. Jelas sekali bahwa dia telah menyinggung seseorang yang bahkan tanah suci pun tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Desir! Dia berbalik dan ingin melarikan diri, karena dia merasa pasti akan mati di sini. Bajingan Melihat dia masih berani melarikan diri, Holy Lord Matahari Terbit menjadi semakin marah. Dia mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar elang. Dia meraih pemuda itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Segera, dada pemuda itu amruk. Dia muntah darah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Memikirkannya saja sudah membuat penguasa Matahari Terbit merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia sudah mendengarkan kata-kata fitnah orang ini. Jika dia mengerahkan kekuatan tanah suci untuk menangkap Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu kurang dari beberapa jam, tanah suci Matahari Terbit akan dihancurkan oleh orang lain. Chi Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menenangkan amarah di hatinya. Dia mengulurkan jarinya dan seberkas cahaya menembus perut lelaki tua berambut hijau itu. Usaran martial essence di tubuhnya segera menghilang, dan budidayanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak. Mata lelaki tua berambut hijau itu memerah. Dia meraung histeris. Suaranya menjadi lebih lemah saat matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa orang suci Matahari Terbit melakukan ini untuk meredakan kemarahan orang-orang di dalam. Tanah suci telah meninggalkannya. Saat pemandangan ini terlihat di mata semua orang dekat dan jauh, semua pasang mata langsung menampakkan keheranan. Guru suci Matahari Terbit baru berada di rumah lelang Tianwu kurang dari satu jam, namun dia sudah banyak berubah. Ini membuktikan bahwa orang-orang di dalamnya bukanlah orang biasa. Dan lelaki tua berambut hijau itu hanyalah pengorbanan. Siapa itu? Mungkinkah dia benar-benar murid dari kekuatan di balik rumah lelang Tianwu? Semua orang menebak-nebak orang seperti apa yang bisa membuat penguasa suci Matahari Terbit bertindak seperti ini? Fiuh! Orang suci Matahari Terbit melirik lelaki tua berambut hijau yang setengah mati itu dan menghela napas lega. Dia tidak terlalu memperhatikan kedua penjaga itu dan memerintahkan, segera kirim seseorang untuk memberitahu semua pasukan di wilayah suci untuk menemukan kepala macan sisik hijau api biru. Juga, temukan orang-orang yang mengepung dan membunuh harimau sisik hijau api biru. Jangan lewatkan satu pun. Jika mereka tidak datang, hancurkan sekte mereka. Dipahami. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah kedua penjaga itu pergi dengan tergesa-gesa, berita itu menyebar ke seluruh kota kuno Su yang seolah-olah memiliki sayap. Sikap Santo Matahari Terbit telah menjelaskan segalanya. Banyak orang ingin melarikan diri, namun penduduk tanah Suci Matahari Terbit telah menyegel seluruh kota kuno. Saat kata-kata penguasa Suci Matahari Terbit menyebar, tak seorang pun berani berpikir bahwa mereka akan selamat. Satu demi satu, mereka berjalan keluar dan berdiri di alun-alun di depan rumah lelang Tianwu, menunggu hukuman yang tidak diketahui. Ada banyak orang yang hadir saat itu, dan mereka tahu mereka berasal dari sekte mana. Begitu mereka menangkapnya, mereka akan terlibat. Agar tidak melibatkan sekte mereka sendiri, mereka tidak punya pilihan lain. Hanya dalam satu jam, lebih dari seribu orang dan lebih dari selusin ahli Rilem Kaisar Beladiri berdiri di sana, memandangi Matahari Terbit Saint Sovereign, yang berdiri di pintu masuk rumah lelang Tianwu, dengan ketakutan. Siapa yang menyangka bahwa orang yang mereka kejar memiliki latar belakang yang begitu kuat? Siapapun yang mengambil kepala harimau sisik hijau api biru dan menyerahkannya akan diampuni dan akan diberi hadiah yang mahal oleh tanah suci. Penguasa suci Matahari Terbit mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, suaranya begitu keras sehingga separuh kota kuno bisa mendengarnya. Kepala harimau sisik hijau api biru. Kerumunan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah penguasa suci Matahari Terbit mengatakan kebenaran? Salah satu dari selusin ahli alam Wu Huang berdiri dan bertanya. Tentu saja. Ekspresi Matahari Terbit Sein Soverein sedikit melembut, dan dia mengangguk. Ini adalah kepala macan sisik hijau api biru. Kuharap penguasa suci Matahari Terbit bisa menyelamatkan sekteku. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan kepala harimau yang tampak ganas dan melemparkannya ke penguasa suci Matahari Terbit. Ada ribuan orang yang menonton dari jauh. Penguasa suci Matahari Terbit tidak mau menarik kembali kata-katanya, jadi dia menyerahkan kepala harimau itu. Setelah menerima kepala harimau, penguasa suci Matahari Terbit meninggalkan beberapa instruksi kepada para tetua yang telah bergegas dan bergegas kembali ke rumah lelang Tianwu. Tuan muda Feng, inilah kepala harimau sisik hijau api biru yang Anda inginkan. Penguasa suci Matahari Terbit dengan hormat menyerahkan kepala harimau itu kepada Feng Hao. Terima kasih untuk masalahmu. Feng Hao mengambil kepala harimau itu dan memeriksanya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa inti esensi belum diekstraksi. Dia hanya perlu melakukan perjalanan ke Beast God Hall di dunia primordial untuk membentuk tubuh tertinggi sejati. Pada saat itu, dia akan sangat percaya diri menghadapi hukuman surgawi yang telah membuka delapan dan sembilan lubang. Tidak apa-apa. Penguasa suci Matahari Terbit sedikit bersuka cita, namun ekspresinya menunjukkan rasa malu. Tuan muda Feng, saya telah melumpuhkan budidaya kakek tua yang menyinggung kalian berdua. Oh. Feng Hao mengangkat alisnya dan menatap Cheng Nan. Adikku, aku sudah mengumpulkan orang-orang yang menyinggungmu. Mereka semua menunggu hukumanmu di alun-alun. Kata penguasa suci Matahari Terbit kepada Cheng Nan ketika dia melihat Feng Hao menatap Cheng Nan. Ketika dia mendengar bahwa Feng Hao memanggil Cheng Nan sebagai saudara laki-lakinya, dia tidak berani lalai. Kemungkinan besar ketidakpuasan Cheng Nan akan memicu ketidakpuasan Feng Hao. Aku sudah menangkap semuanya. Cheng Nan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka penguasa suci Matahari Terbit begitu murah hati. Sebenarnya orang-orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mencuri anak harimau mereka, jadi dia pantas diburu. Sekarang setelah tetua berambut hijau itu lumpuh, sebagian besar kebenciannya telah hilang. Biarkan mereka ingat untuk memberikan jalan keluar bagi orang lain di masa depan. Kalau tidak, mereka mungkin akan menghancurkan jalan keluar mereka sendiri. Karena masalahnya telah terselesaikan dengan sempurna, dia tidak ingin mempersulit yang lain. Cheng Nan tidak kembali ke tanah suci-suci medis bersama Feng Hao. Dia perlu melanjutkan pelatihan. Feng Hao menyatakan dukungannya dan kembali ke tanah suci-suci medis bersama Huang Tianyun. 1058 Feng Zentian bergegas kembali ke markas klan Feng setelah menerima hampir 30 ribu batu asal dari Feng Hao. Hal ini menyangkut kebangkitan klan Feng, dia tidak berani lalai. Tidak lama kemudian, para tetua tertinggi dan leluhur klan Feng semuanya diundang keluar dan memasuki ruang rahasia khusus bersama-sama, menyegel semuanya. Apa yang telah terjadi? Melihat penampilan Feng Zentian yang gelisah, leluhur klan Feng sedikit tidak senang. Dengan situasi klan Feng saat ini, apa yang mungkin salah? Sebagai pemimpin klan, sangatlah penting untuk tetap tenang. Jika tidak, Anda akan mudah menjadi emosional dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Para tetua agung juga memandangnya dengan bingung dan menunggu penjelasan. Leluhur, sesuatu yang besar telah terjadi. Feng Zentian dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan suara gemetar. Sesuatu yang besar. Leluhur klan Feng terkejut. Melihat dia berusaha menekan emosinya, dia tiba-tiba memahami sesuatu dan langsung bertanya, bicaralah, ada apa? Leluhur, lihat ini dulu. Dengan membalikan tangannya, Feng Zentian mengambil perjanjian itu dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada leluhur klan Feng. Dia tampak seolah-olah takut perjanjian itu akan tertiup angin. Hal ini menyebabkan para tetua agung saling memandang dengan bingung. Seberapa berharganya selembar kertas? Apa, ini nyata? Sebelum mereka sempat bereaksi, leluhur klan Feng sudah berdiri. Tangannya gemetar saat memegang perjanjian yang sepertinya berbobot jutaan kilogram itu, seolah sedang membawa gunung yang sangat besar. Wajahnya yang gemetar dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak pada Feng Zentian. Sangat. Di bawah tatapan leluhur klan Feng, Feng Zentian juga menganggup dengan penuh semangat dan berkata, perjanjian ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh Feng Hao. Dia juga mengatakan bahwa klan Feng kita memiliki hak untuk mengubah perjanjian ini kapan saja. Bagaimana ini mungkin? 10%. Sebenarnya 10%. Leluhur klan Feng bahkan lebih gelisah dari yang dibayangkan Feng Zentian. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berteriak. Tidak mungkin. 10% dari vena asal. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan bahkan vaksi Transcendent pun akan memiliki lebih dari cukup. Sekarang klan Feng memilikinya, rasanya seperti mimpi. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat pemandangan ini, para tetua tertinggi tidak bisa lagi tenang. Mereka semua melihat perjanjian di tangan leluhur Feng. Hati mereka cemas seperti cakar kucing. Mereka ingin mengambil perjanjian dari tangannya untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya yang membuat dua pilar klan Feng begitu bersemangat. Ini jelas tercatat dalam perjanjian leluhur. Anda akan tahu apa yang terjadi setelah membacanya. Melihat leluhur klan Feng kehilangan ketenangannya, Feng Zentian agak senang di hatinya dan mengingatkannya. Dia baru saja melihat ketidakpuasan di mata leluhur tua. Apa? Apakah dia yang tidak mantap dan tenang? Maka dia sebaiknya tenang dan lihat. Menghadapi sesuatu pada level ini dan masih mampu menanggungnya dan tetap hidup bukanlah hal yang mudah, oke. Bahkan pemimpin organisasi Transcendent pasti akan kehilangan ketenangannya dan tidak akan lebih baik darinya. Feng Zentian hampir yakin akan hal ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengalami kejutan yang tak terbayangkan selama beberapa hari terakhir, dia mungkin akan begitu bersemangat hingga dia tercekik ketika mendengar berita itu. Apa fena asal pribadi Feng Hao? Melihat item pertama di catatan itu, leluhur klan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sekali lagi. Suaranya sangat keras dan hampir menyebabkan ruang rahasia terbang keluar. Untungnya, itu dibuat khusus dan hanya bergetar sedikit sebelum menjadi stabil. Fena asal milik Feng Hao Para tetua agung akhirnya mendengar sesuatu yang berguna, dan mata mereka langsung dipenuhi dengan keheranan yang luar biasa. Fena asal, mungkinkah itu fena asal dunia asal? Penatua pertama adalah orang pertama yang berseru dan matanya tertuju pada Feng Zhentian. Dia telah melampaui kematian dan menjadi orang suci, jadi dia secara alami memahami catatan mengenai batu asal. Dia juga memahami pentingnya batu asal dan di mana batu tersebut diproduksi. Omong kosong, di mana lagi ada dunia asal. Feng Zhentian memutar matanya dan tampak sangat kesal, tetapi hatinya berbunga-bunga karena kegembiraan. Cara terbaik untuk meredakan kegembiraan di hatinya adalah dengan menemukan seseorang untuk diajak berbagi. Pemandangan di depannya sangat enak dipandang. Sebuah kehormatan. Patriark berarti klan Feng kita telah memperoleh hak atas fena asal dunia asal. Ketiga tetua itu bertanya dengan ragu. Ini sudah merupakan hasil terbaik yang dapat mereka bayangkan. Kita harus tahu bahwa klan Feng mungkin mampu mendominasi benua langit bela diri, namun klan Feng tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan bagian dari fena asal. Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan leluhur tadi? Feng Zhentian perlahan mengalihkan pandangannya ke mata bersemangat yang tak terlukiskan sebelum dia berbicara dengan acuh-ta'acuh dengan senyuman tergantung di sudut mulutnya. Kata-kata leluhur. Semua tetua tertinggi terkejut dan segera menghirup udara dingin. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Sepuluh persen dari fena asal. Fena asal pribadi Feng Hao. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan dua kalimat ini, bergema terus-menerus untuk waktu yang lama. He he. Melihat ekspresi gila para tetua tertinggi, Feng Zhentian menghela nafas lega dan terkekeh. Dia merasa seolah-olah guncangan di hatinya telah dilepaskan dan dia merasa jauh lebih rileks, seolah-olah dia melayang di awan. Klan Feng Ku berhak mengubah perjanjian kapan saja. Suara leluhur klan Feng bergetar, menyebabkan para tetua tertinggi yang belum tenang hampir pingsan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Hak untuk mengubah bagian origin vein. Ini adalah sesuatu yang bahkan kekuatan transcendent dari dunia primordial tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tapi sekarang, klan Feng mereka sebenarnya memiliki otoritas super ini. Di mana Feng Hao? Aku ingin bertemu dengannya. Leluhur klan Feng memegang perjanjian itu dengan tangan gemetar dan menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya. Dia akhirnya selesai membaca anotasinya dan segera berdiri untuk meneriaki Feng Zhentian. Feng Hao? Feng Zhentian terkejut sesaat sebelum menjawab, dia akan menikah, jadi dia bersiap-siap. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali menikah. Semua orang memandangnya dengan kaget. Benar, Joan of Arc dan Wan Xin telah dibawa kembali dari istana Suantian olehnya. Tentu saja, mereka akan segera menikah. Feng Zhentian menganggup dan berkata dengan misterius, sebenarnya, ada orang lain yang akan menikah dengan Feng Hao. Coba tebak siapa orang itu. 1059. Ada pasangan nikah lain. Mendengar kata-kata Feng Zhentian, para tetua agung menjadi bingung. Apakah Qing Wu juga dibawa kembali? Ketiga tetua itu merenung sejenak sebelum bertanya. Meskipun keduanya telah mengadakan pernikahan di Sekte Iblis Bayangan Gelap, saat itu pernikahan tersebut agak terburu-buru dan tidak dapat dianggap sebagai pernikahan formal. Tidak. Ekspresi Feng Zhentian tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Feng Hao belum menemukan vaksi yang membawa Qing Wu kembali. Kalau tidak, dia akan membawanya kembali juga. Siapa lagi kalau bukan Qing Wu? Semua orang tercengang. Mereka tidak memahami hal ini. Dalam kesan mereka, Feng Hao hanya memiliki tiga kekasih ini. Namun, Feng Zhentian mengetahui tentang Yu Ning dari tanah suci-suci medis. Hanya satu. Leluhur tua Feng klan sedikit mengernyit saat dia melihat perjanjian di tangannya. Apakah itu dari Lightning Divine Hall atau Heaven Aspect Palace? Ola petir ilahi dan istana aspek surga. Para tetua agung mau tidak mau menghirup udara dingin saat mereka memandang Feng Zhentian, menunggu jawabannya. Ini adalah dua vaksi luar biasa dari dunia primordial, penguasa dunia primordial. Salah satu dari mereka adalah raksasa. Kapan murid-murid mereka berkumpul dengan Feng Hao? Para tetua mengungkapkan kebingungan mereka. Tapi jika mereka bisa membentuk aliansi pernikahan dengan raksasa ini, itu akan menjadi hal yang hebat bagi klan Feng. Itu dari Lightning Divine Hall. Feng Zhentian berseri-seri. Saya mendengar bahwa Feng Hao berkumpul dengannya di benua langit bela diri, dan mereka menggunakan kejadian ini di dunia asal untuk mengungkapkan identitas mereka. Itu hal yang hebat. Wajah para tetua dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Jika itu benar, maka pernikahan ini harus diadakan secara megah, dan tidak boleh ada kecelakaan. Leluhur tua klan Feng mengelus janggut panjangnya sambil memberi instruksi pada Feng Zhentian. Jangan khawatir, leluhur tua. Pasti tidak akan ada kecelakaan. Feng Zhentian menjamin dengan percaya diri. Sekarang senjata raja dan monster Huang Tianyun telah kembali, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Terlebih lagi, dengan perjanjian ini, tidak ada vaksi di dunia primordial yang berani menyinggung klan Feng. En, itu bagus. Leluhur tua Feng klan menganggup puas dan melihat perjanjian itu dengan penuh semangat. Dengan perjanjian ini, kebangkitan Feng klanku sudah dekat. Leluhur, bisakah kamu mengizinkan aku melihatnya? Tetua agung berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tetua agung berdiri dan bertanya dengan cemas. Setelah sekian lama mendengarkan, meski secara kasar bisa menebak isi perjanjian tersebut, mereka tetap ingin melihatnya sendiri. Ini. Nenek Moyang Feng memegang perjanjian itu seolah-olah itu adalah pusaka keluarga. Dia menatap mata penuh harapan dan sangat khawatir. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memperingatkan, hati-hati, jangan sampai rusak. Iya-iya. Penatua pertama dengan cepat mengambil persetujuan dari leluhur Feng dan meletakkannya di atas meja. Semua tetua tertinggi datang dan melihat isi perjanjian. Mereka semua sangat gembira, menyebabkan leluhur Feng gelisah, takut mereka akan merusak perjanjian. Dia terus mengingatkan mereka. Feng Hao sebenarnya telah membentuk aliansi dengan ras lain. Setelah membaca perjanjian itu, semua tetua agak heran. Menurut pemahaman mereka, ras asing adalah musuh dan makhluk jahat. Bagaimana mereka bisa membentuk aliansi dengan mereka? Iya. Feng Zhentian menganggup dan berkata, klan bulu hijau adalah ras yang sangat kuat. Jika mereka tidak membentuk aliansi dengan Feng Hao, bagaimana vaksi lain bisa menyetujui perjanjian ini dengan mudah? Menurut catatan kuno, ada binatang genesis di alam asal. Setiap binatang genesis ini bisa mencapai puncak alam kaisar bela diri. Terlebih lagi, bahkan orang dengan garis darah kekaisaran tidak bisa melakukan apapun terhadap binatang genesis di alam asal. Pertarungan satu lawan satu, bagaimana Feng Hao mendapatkan genesis fein ini? Ketiga tetua itu mengerutkan alis mereka dan bertanya. Itu benar. Menurut catatan kuno, ada ribuan genesis bis dimanapun ada genesis fein. Ribuan tubuh kaisar blutlin. Ini terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa menolak mereka. Mata tetua pertama memancarkan pemahaman saat dia mengungkapkan keraguannya dengan sebuah contoh. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa bagaimana Feng Hao memperoleh genesis fein dan bagaimana dia bisa membentuk aliansi dengan klan bulu hijau. Zentian, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Leluhur klan Feng merenungkan kemungkinannya tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Pada akhirnya, dia menoleh ke Feng Zentian dan bertanya. Haha, leluhur, seperti ini. Kali ini, Feng Hao menaklukkan iblis misterius di dunia asal. Feng Zentian tersenyum tipis sebelum perlahan menceritakan kata-kata Feng Hao. Hal ini segera menyebabkan para tetua terkejut. Dia benar-benar mampu menaklukkan iblis yang tak terkalahkan. Mata leluhur klan Feng dipenuhi dengan keheranan, tetapi masih ada sedikit keraguan di matanya. Karena iblis ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia asal, bagaimana Feng Hao berhasil menaklukkannya. Selain itu, Feng Hao hanya memiliki budidaya empat bukaan. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa melakukan apapun pada genesis bis. Leluhur, tanpa iblis ini, bagaimana Feng Hao mendapatkan genesis fein? Feng Zentian menebak apa yang dipikirkan leluhur klan Feng dari ekspresinya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada leluhur klan Feng. Dengan iblis ini, Feng Hao merampok seluruh ras di dunia asal. Hehe, ini hasil jarahannya. Merampok seluruh balapan. Mata para tetua dipenuhi dengan keheranan. Hai. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara leluhur Feng yang menghirup udara dingin terdengar di telinga mereka. Sial, ini seharusnya sekitar 30 ribu batu asal. Leluhur klan Feng menatap cincin di tangannya dengan mata terbuka lebar. 30 ribu batu asal. Ketika para tetua agung mendengar nomor ini, mereka semua menghirup udara dingin. Angka ini bagaikan gunung megah yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mereka hampir pingsan karena mati lemas. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Mereka tidak dapat lagi memperkirakan nilai dari jumlah batu asal ini. Yang mereka tahu hanyalah meskipun mereka menjual semua aset klan Feng, mereka tidak akan bisa mengumpulkan 100 batu asal. Tapi sekarang, ada 30 ribu batu asal di depan mereka. Bahkan dengan daya tahan mereka yang kuat, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Semuanya ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. 1060. Baiklah, baiklah. Lihat kalian semua. Tidak bisakah kalian tumbuh dewasa sedikit? Itu hanya 30 ribu batu asal. Apakah itu perlu? Melihat ekspresi tercengang para tetua, Feng Zhentian menegur mereka dengan ekspresi tegas, seolah-olah dia tidak tergerak sama sekali. Kata-katanya tidak diragukan lagi menyebabkan para tetua memutar mata mereka saat mereka memandangnya dengan jijik. Mereka tidak melupakan ekspresi cemas di wajah orang ini ketika dia menemukan mereka, menyebabkan mereka berpikir bahwa tiga klan lainnya telah bergabung untuk menghadapi klan Feng. Zhentian benar. Leluhur klan Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum berkata, dibandingkan dengan perjanjian ini, 30 ribu batu asal hanyalah setetes air di lautan. Tidak ada yang perlu diributkan. Memikirkan berbagai hal dalam perjanjian itu membuat darahnya mendidih. Memang benar, 30 ribu batu asal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 persen vena asal. En. Mendengar kata-katanya, para tetua agung mengangguk sebagai tanda terima. Pada saat yang sama, mereka gembira karena klan Feng akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, kalian semua harus memberikan perhatian khusus pada cara kalian menangani sesuatu. Jangan panik, apalagi kali ini, banyak vaksi dari dunia primordial mungkin datang ke pernikahan Feng Hao. Oleh karena itu, kalian semua harus menjaga keadaan normal. Pikiranku setiap saat, jangan panik atau menjadi bahan tertawaan. Mengerti? Leluhur klan Feng dengan hati-hati meletakkan perjanjian dan cincin penyimpanan di atas meja sebelum memberikan instruksinya kepada para tetua. Bagaimanapun, klan Feng saat ini bukan lagi klan Feng di masa lalu. Jika mereka panik atas kedatangan satu orang, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Terutama vaksi dari dunia primordial. Meskipun mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang, mereka pasti akan mengejeknya di dalam hati. Jika sebuah vaksi ingin bangkit, mereka harus memperhatikan semua aspek. Selain itu, mereka harus memiliki mentalitas untuk bangkit. Leluhur benar. Feng Zentian dan yang lainnya mengakui dengan hormat, memahami pentingnya masalah ini. Hal ini menyangkut reputasi klan Feng, mereka harus memperhatikan dan membuat persiapan. Karena pernikahan ini menyangkut dua vaksi luar biasa, Istana Suantian dan Balai Dewa Petir. Begitu beritanya menyebar, banyak vaksi dari dunia primordial pasti akan bergegas untuk hadir. Jika itu terjadi di masa lalu, ini memang merupakan kejayaan yang tak terbayangkan bagi klan Feng, tetapi sekarang berbeda. Dari sudut pandang tertentu, status klan Feng tidak lain adalah vaksi yang luar biasa. Oleh karena itu, dia harus mengubah sikapnya terhadap mereka. Dia tidak boleh rendah hati atau hormat. Leluhur, ini adalah liontin giok khusus yang dibuat oleh Feng Hao. Memakainya akan mencegahmu diserang oleh monster itu. Selama seseorang dengan garis keturunan kaisar klan Feng memiliki ini, mereka akan dapat memerintahkan monster itu untuk melakukan apapun. Feng Zentian mengeluarkan semua liontin giok yang diberikan Feng Hao kepadanya dan menjelaskan penggunaan dua liontin giok tersebut secara rincin kepada leluhur klan Feng. Baiklah-baiklah. Nenek moyang Feng berteriak beberapa kali. Mata lamanya agak merah. Langit melindungi klan Fengku. Para tetua agung juga emosional. Mereka tahu bahwa dengan monster ini, klan Feng akan selamanya menjadi penguasa alam asal. Memonopoli sumber vena, sumber vena seseorang, adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak akan pernah ditiru di masa depan. Zentian, singkirkan barang-barang ini. Saat ini, kamu adalah ketua klan-klan Feng kami, jadi kamu dapat memutuskan bagaimana mendistribusikannya. Tentu saja, kamu tidak dapat melakukan sesuatu dengan caramu sendiri. Jika ada situasi besar, kamu masih perlu mendiskusikannya dengan para tetua tertinggi. Apakah kamu mengerti? Saat dia berbicara, leluhur klan Feng dengan hati-hati menyerahkan perjanjian, cincin, dan liontin giok kepada Feng Zentian dan memperingatkannya. Zentian mengerti. Feng Zentian menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Setelah menerima barang-barang itu, dia berkata, leluhur, Zentian punya ide. Saya ingin Feng Chen membantu saya menangani masalah klan Feng. Apa yang dipikirkan leluhur? Feng Chen. Leluhur klan Feng sedikit mengernyit. Matanya bersinar terang, saya mengerti maksud Anda. Tapi apakah Feng Chen setuju? Dia sudah setuju. Feng Zentian tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Itu bagus. Di masa depan, klan Feng akan dikelola oleh kalian berdua. Leluhur klan Feng menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa orang antik tua seperti saya akan dapat melihat kebangkitan klan Feng dalam hidup saya. Di masa depan, ketika saya turun untuk bertemu leluhur, aku juga akan punya banyak wajah. Haha. Pada saat ini, para tetua di ruang rahasia sedikit bersemangat. Kebangkitan klan Feng adalah harapan dan tujuan utama mereka semua. Dan sekarang, dengan tiga item di atas meja, mereka sudah bisa melihat peluang untuk bangkit. Baiklah, kalian semua harus pergi dan bersiap. Kalian harus memastikan tidak ada yang salah kali ini. Jangan membuang wajah klan Feng kami. Mengerti? Leluhur klan Feng berdiri dengan senyum cerah dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum berjalan menuju aula leluhur klan Feng. Setelah kembali ke Medical Saint Secret Ground, Feng Hao menghabiskan beberapa waktu bersama Joan of Arc dan para pelayan wanita lainnya hingga larut malam. Kemudian, Feng Hao memasuki ruangan sendirian dengan Huang Tianyun menjaga pintu. Mari kita mulai. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kepala harimau sisik hijau api biru dan meletakkannya di depannya saat dia berbicara kepada Xiao Qiyu yang berdiri di bahunya. Iya. Xiao Qiyu melompat turun dan mengulurkan kaki depannya yang bersinar terang. Ia langsung menamparkan kepala harimau dan setelah beberapa waktu, sebuah benda kristal ditarik keluar dari kepala harimau. Ini adalah miniatur harimau sisik hijau api biru. Seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api dan tubuhnya ditutupi sisik kristal. Auranya yang agung dan agung menyebar seolah-olah itu adalah raja binatang yang berdiri di sana. Namun, pada saat ini, ia tidak berani untuk tidak menghormati kaki Xiao Qiyu. Kekuatannya juga terkendali dan jinak seperti anak kucing. Desir. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya sebelum membuka mulutnya. Xiao Qiyu segera melemparkan miniatur harimau itu ke mulutnya. Mengaum Raungan yang menakjubkan segera bergema dari dalam tubuh Feng Hao, mengejutkan beberapa serangga di ruangan itu dan menyebabkan mereka bersembunyi jauh di dalam tanah. Mereka gemetar dan tidak berani bergerak. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Dampak kuat ini tidak mempengaruhi Feng Hao sama sekali. Dia mengetahui kekuatan dari bakat bawaan yang mungkin ini dan telah mengaktifkan niat pertempuran pertarungan surga untuk memusnahkan segalanya. Bakat bawaan yang perkasa ini langsung rusak. Qi Qi Dengan pemikiran dari Feng Hao, energi hukuman surga di pusaran esensi bela diri melilit harimau sisik hijau api biru yang ingin membuat kekacauan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!